Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam membuat tim Aswan Sintayong itu berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Dalam putaran kedua nanti timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F Jika nantinya berhasil mengisi posisi dua teratas, maka timnas Indonesia berhak maju ke tahap berikutnya Sebuah perjuangan yang tidak mudah namun pantas untuk diperjuangkan oleh timnas Indonesia Demi mengharumkan negara diajang paling bergensi dalam dunia sepak bola Untuk memastikan keselesaian di putaran kedua nanti, Sintayong sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk timnas Indonesia Selain untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2026, strategi Sintayong ini juga akan berguna untuk Piala Asia 2023 mendatang Dengan hal tersebut, Sintayong akan mempersiapkan tiga amunisi baru yaitu Mereka adalah pemain keturunan Seperti Nathan Tejeon, Jai Ides, dan Kevin Dix Kita ketahui, Nathan sendiri sudah datang ke Indonesia dan menyaksikan secara langsung pertandingan Skuad Garuda melawan Burunai Darussalam di GBK Semoga saja kehadiran amunisi baru tersebut dapat berbuat banyak bagi timnas Indonesia kedepannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!